Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chels videos baiklah sobat catur semuanya pada video kali ini saya akan kembali membagikan partai catur yang cukup luar biasa yaitu antara follow dia faceman versus Romual Grebjewski pertandingan ini terjadi di Roklau Polandia pada tahun 1974 kita langsung saja ke permainannya sekarang juga let's go follow dia faceman memegang bidak putih dan Romual Grebjewski memegang bidak hitam paceman memulai permainan dengan kuda F3 pembukaan reti atau yang dikenal dengan reti opening dibalas dengan kuda F6 pion C4 pion E6 kuda C3 pion D5 pion D4 pion C4 pion C5 ini langkah taktis di petak sentral ya paceman pion C makan pion D5 kuda makan pion D5 pion E4 pion E4 menyerang kuda 2 kali dan kuda makan kuda pion B makan kuda pion C makan pion D4 pion C makan pion D4 kuda 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 ke C6 pengembangan perwira tentunya gajah terang ke C4 pion D5 menyerang gajah ataupun pengorbanan pion ya ini tujuannya apa nih ya warban pion ini tujuannya adalah jika pion ini dimakan dengan gajah maka menteri akan ke A5 ya skak dan gajahnya kena itu adalah salah satu tipuan ya kelas standar ya oke dan disini paceman tidak terpancing menarik gajahnya ke E2 pion A6 paceman rokade pendek gajah ke B7 pion A4 pion B4 pion D5 pion E makan pion D5 pion E makan pion D5 menyerang kuda dan kuda ke A5 pada posisi ini follow dia paceman mulai melakukan langkah-langkah brutalnya yaitu dengan mengorbankan gajah yaitu dengan mengorbankan gajah penetrasi di penetrasi di jalur tengah ya jalur tengah ya dan dan romual menjawab dengan raja ke D7 ya raja karena jika pun ditutup dengan gajah maka gajah ini akan ke G5 hanya hanya sedikit mungkin lebih baik daripada raja ke D7 ya oke jadi disini romual memilih raja ke D7 dan kuda ke E5 skap raja ke C7 menteri ke C2 skap ditutup dengan kuda ke C4 kuda makan kuda pion B makan kuda menteri makan pion C4 skap raja mundur ke B8 dan coba kita temukan langkah terbaik untuk putih yang membuat serangan putih ini semakin cantik ya coba sobat catur temukan langkah terbaik untuk putih yang membuat serangan putih semakin tajam dan cantik apakah sobat catur sudah bisa menemukannya ya betul sekali langkah terbaiknya adalah benteng ke E8 menyerang menteri pada jawaban ini komputer menyarankan terpaksa harus mengorbankan menterinya jawaban yang terbaik menurut komputer adalah gajah ke D6 yang mengorbankan menterinya dan tentu saja pasti akan kalah hitam tapi Romual memilih menteri makan benteng tujuannya adalah untuk ketika gajah terang ya apa gajah gelap sekak ke F4 jadi gajah hitam tidak bisa melindungi ya karena menterinya sudah bergeser jalur gajah ke F4 sekak raja ke A7 menteri ke D4 sekak raja ke A6 dan gajah gelap ke C7 ke C7 langkah gajah gelap ke C7 ini membuat eh Romual Grabzewski menyerah ya karena ada ancaman sekakmat ya menteri hanya bisa-bisa melindungi ke B5 dan tentunya dimakan oleh pion D3 double skak raja makan pion menteri ke D3 skak raja ke C5 benteng ke C1 skak dan skakmat tentunya wow cukup luar biasa ya serangan ini oke terima kasih sobat catur sudah menonton dan mohon maaf kadang saya belum bisa stabil aktif nih ya karena masih ada kesibukan yang lain semoga sobat catur selalu semangat dan untuk teman-teman muslim eh tetap jaga ibadahnya ya sholatnya jangan main catur terus hahaha terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh genulasumus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih